Salam adik-adik, apa kabarnya? Kita akan mengadakan acara Rabu Ceria. Sebelumnya, kakak perkenalkan dulu ya. Nama kakak, Pesta Dinar Borumanurung. Kakak dari Wek Perserahan. Gimana kak Bernat? Apa kabarnya? Kalau abang Bernat maka Pesta selalu sehat, selalu cerian, selalu luar biasa. Kalau kak Pesta sendiri bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik. Penuh sukacita. Kalau kak Pesta hari ini dalam keadaan sehat. Oke kak, hari ini kita mau ada Rabu Ceria kak. Kita mau bernyanyi, beraktifitas, baca firman Tuhan, dan juga yang paling utama adalah berdoa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai Rabu Cerianya, kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan ala Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan sebentar lagi kami akan memulai ibadah Rabu Ceria. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu dan juga kakak guru sekolah minggu ya Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu yang berjudul... ikutin gerakan kakak ya. Lik, kita menunggu ya pakai gerakan ya. Tuhan, kita menunggu ya Tuhan. Tuhan, kita menunggu ya Tuhan, kita menunggu ya Tuhan. Tuhan, kita menunggu ya Tuhan. Kita menunggu ya Tuhan, kita menunggu ya Tuhan. Kita menunggu ya Tuhan, kita menunggu ya Tuhan. Teman-teman ayat Alkitab untuk ragu ceria hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita dari Amsal 4 ayat yang ke 10. Di ayat itu, kita mau diajak adik-adik untuk taat kepada Tuhan sebagaimana kita anak Tuhan. Dan juga kita mau diajak adik-adik untuk taat dan setiap pada negara Republik Indonesia. Karena kita putra dan putri Indonesia. Contohnya, kita taat kepada Tuhan yang pertama adik-adik. Kita mau melihara dan menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua, kita menjauhi larangan-larangan Tuhan. Yang ketiga, memelihara lingkungan yang Tuhan kasih untuk kita. Dan juga adik-adik, contoh taat kepada bangsa dan negara. Yang pertama, adik-adik harus cinta terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan negara kita ini, negara Indonesia. Yang ketiga, adik-adik cinta terhadap bahasa daerahnya sendiri. Dan juga, melestarikan budaya Indonesia. Contohnya, karena adik-adik orang Batak, adik-adik harus bisa berbahasa Batak. Adik-adik boleh tanya dan mama dan papanya, Mah, artinya itu apa sih mah? Artinya itu apa sih pak? Begitu adik-adik. Jadi, kita diajarkan untuk tetap taat kepada Tuhan dan juga taat kepada negara Republik Indonesia. Karena kita orang Indonesia. Nah, adik-adik setelah ini, kita ada kegiatan, adik-adik. Aktifitas yang bakalan dibawa oleh Kak Pesta Boru Manurung. Nah, selengkapnya, Kak Pesta yang akan menjelaskan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih. Aktifitas kita, hanya satu aja nih kakak minta. Kita gotong royong atau kerja bakti kepada orang tua kita, adik kita, mama, papa, okum. Yang ada di rumah kita, kita mulai bersih-bersih deh. Dari dalam rumah, luar, kita bersih-bersih lingkungan kita yang ada di sekitar kita saja. Aktifitasnya hari ini, cuma itu saja. Oke? Oke, adik-adik, kira-kira sampai di situ dulu ya, pertemu kita di Rabu Ceria ini. Jangan lupa, adik-adik harus mengikuti Rabu Ceria yang akan datang. Sebelum Rabu Ceria ini terakhir, kita bersatu dulu yuk dalam doa. Nah, sekarang kita mau aktivitas nih. Aktifitas kita, hanya satu aja nih kakak minta. Kita gotong royong atau kerja bakti kepada orang tua kita, adik kita, mama, papa, okum. Yang ada di rumah kita, kita mulai bersih-bersih deh. Dari dalam rumah, luar, kita bersih-bersih lingkungan kita yang ada di sekitar kita saja. Aktifitasnya hari ini, cuma itu saja. Oke? Nah, adik-adik, demikianlah kegiatan kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Alah Bapak kami yang mengakasih, yang bertatarga kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami telah mengadakan acara Rabu Ceria. Tuhan, biarlah kami supaya menjadi taat sebagai anak-anakmu ya Tuhan, sebagai anak bangsa. Kami akan taat kepada firmanmu, kepada perintah-perintahmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihanmu. Amin. Jangan lupa ya adik-adik, untuk tetap mengikuti Rabu Ceria. Setiap minggunya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Dadah.